Reseller gue pasti nyayur kalau brand yang mereka lagi jualin itu iklannya viral, itu ini brand-brand ini meskipun bukan punya gue, iklannya kan viral-viral, mereka punya budget untuk iklan karena customer behavior adalah ketika melihat iklan di Facebook, melihat iklan di Instagram, ada kecenderungannya untuk nyarinya di marketplace jadi makanya reseller gue nyayurnya di marketplace oke gitu loh jadi ketika ada brand yang lagi diiklankan, lo panjang lo di marketplace, pasti ada yang nanya-nanya, nyangkut gitu kenapa alasan Cici kemudian akhirnya memutuskan untuk membangun brand sendiri? nah jadi ibaratnya saya tuh melihat kalau misalnya kita masih dropship dan ibaratnya kan masih produk Red Ocean lah ya komoditas komoditas dalam artian oke lah, memang mungkin antingnya itu bisa jadi kalau ada aja yang mirip-mirip iya sementara kalau mau bikin sendiri juga, kadang ya produknya masih import-involution juga, kayaknya aduh lah untuk permintaan aksesoris mulai menurun kalau Mas Daudi perhatiin, cewek-cewek makin lama makin banyak yang berhijak betul, betul gak usah ngomongin gitu, gue ngeliat dari karyawan gue karyawan gue, karyawan gue tuh termasuk yang turn overnya rendah banget jadi yang karyawan gue yang udah ngikut gue dari awal mungkin yang pas udah mulai banyak, ada sekitar 15 karyawan itu 10 diantaranya masih ngikut gue sampai sekarang itu 10-10 nya di awal, yang cewek gak ada yang berhijab, sekarang semua hijab bersih oke sekarang semua hijab nah jadi karena permintaannya mulai menurun udah gitu juga, kan reseller gue sebenernya kayak udah yang dulunya itu penggemar K-pop karena gue bisnisnya udah 10 tahun lah ya kasarnya sekarang mungkin udah berkeluarga, minatnya udah berbeda oke dan gue sendiri juga seiring waktu umur gue naik ya mungkin minat gue dulu mungkin gue akan masukin anting-anting yang gambarnya mungkin french fries lah kalung-kalung yang lucu-lucu tapi begitu bertambah umur kan gue masih nyari anting-anting kayak elegan, segala macem jadi kayak branding message-nya tuh branding apanya lah beda udah mulai beda beda, beda, betul terpaksesnya pertumbuhan konsumen kayak gini nah terus akhirnya setelah gue ngeliat juga kok kayaknya mulai menurun ya mulai menurun apa ya yang gue, nah kebetulan bukan kebetulan ya karena waktu itu mulai ada banyak permintaan kosmetik segala macem nah gue itu bukan tipikal orang yang terlalu berani ambil resiko tanpa ada test the water dulu tapi juga bukan berarti gue test the waternya produk-produk temen-temen sendiri gitu ya enggak, gue ada yang di kalah artinya pada waktu itu sebetulnya Lume Glam itu udah mulai jalan tuh Lume Glam itu, jadi gini nama Lume Colors nya sendiri itu udah ditercetuskan dari mid tahun 2018 oke tapi produknya baru datangnya tuh akhir 2018 yang Lume Colors tuh yang kosmetik? iya, nah jadi kita udah beli haki nya tuh yang atas nama Lume sama Lume Colors karena sempet pikirannya tuh nanti kenapa yang nama haki Lume kita beli juga karena waktu awal kayaknya kalo kita masuk ke skincare kan udah ada Lume, Lume Skin coba pikir-pikir kok Lume Skin juga kayak Lume Skin ya hahaha gak jadi gak jadi Lume Skin tapi kayak ada rencananya tadi awalnya ada nama besarannya udahlah Lume aja kita beli juga ya mau kepake enggak kayak yang penting gak dipake orang gitu oke jadi makanya pas memang akhirnya kesannya nongol si Lume Glam nya duluan karena kan nungguin produknya jadi kan masih agak lama oke nah terus dari situ akhirnya kan gue bikin survei kan gue bikin survei oh bukan sorry bukan sorry bikin survei jadi kan gue kan kalo mencoba memasukkan suatu produk yang baru pasti ada test the water dulu iya nah waktu itu ada brand namanya Vokalur brand namanya Vokalur dan itu gue gak tau kalo di Vokalur sini tuh udah ada yang jual distributor orang Indonesia nya jadi waktu itu masih import tuh masih import tuh kosmetik tuh kosmetik eyeshadow, lipstick, segala macem ya laris 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 dan kita kan juga ada masukin produk rumah tangga tapi masih import tapi ya mungkin rumah tangganya terlalu komoditas lah kayak kelambu nyamuk lah apa yang mungkin di Tokopedia udah ada pemain besarnya nah setelah laris kok mulai sering habis sering habis akhirnya gue bikin survei eh karena kan niche audience nya yang terbentuk dari para reseller reseller gue mayoritas cewek audience nya mereka customer nya mayoritas cewek gue bikin tanya lu mau kalo gue mau bikin brand lu mau brand nya baby kebutuhan bayi rumah tangga atau kosmetik oke pada mili kosmetik dibandingin skincare loh ada lagi skincare skincare pada mili kosmetik oke karena kosmetik gue breakdown lagi dari kosmetik yang lu punya yang setombol-tombolnya lu lu pasti punya apa di dalam ini kosmetik ya gue bilang makeup ya makeup gue bilang yang berwarna gitu bukan skincare lipstick lipstick setelah tombol-tombolnya cewek biasanya punya lipstick oke mau itu lipstick gak ada warna kek tapi lipstick gitu loh oke bahkan yang pecinta lipstick mau dia udah beli satu warnanya bagus nih dia suka warnanya nude-nude lembut-lembut gitu iya dia ke mall balik-balik ya mungkin bisa beli beberapa merek dengan warna yang sama hmm jadi gue ngerasa oke ini lipstick memang menjadi produk penetrasi yang menurut gue gampang banget lu bisa hard sell kalo misalnya kayak lu nawarin kalung ini kalungnya bagus loh bu menurut gue jolek gimana tapi kalo lipstick kan orang tuh udah segmentasinya tuh udah cewek-cewek Indonesia sedang yang nude-nude yang kayak lembut-lembut yang penting enak segala macem segala macem bikinlah lipstick sebagai produk penetrasi di awal untuk kosmetik untuk Lume Colors dengan nama Lume Colors Lume Colors jadi produk penetrasi itu maksudnya kita gak gedein brandnya dari lipsticknya itu begitu dia suka dengan lipsticknya baru kita keluarin produk-produk lain kayak gitu oke dan akhirnya mulailah yang foundation dan akhirnya beauty blender segala macem ya nah tapi ini balik lagi sekarang yang tahun ini kan gue mulai scale up-nya lagi sekarang gue udah mulai bikin keagenan mencari stockies oke untuk Lume Colors-nya untuk Lume Colors-nya jadi Lume Colors dengan One On Red ini adalah dua entity berbeda betul nah yang One On Red ini akhirnya gue kasih ke Rizka ke Rizka ini juga yang udah ngikut gue sepuluh tahun dan dia udah ngerti operasional luar dalem gue fokus ke Lume Colors ngepangun brand sendiri jadi maksudnya gue bilang Rizka ini Lume Colors udah dari awal 2019 kita selalu jadiin anak tiri ibaratnya 2019 tahun lalu itu kan gue banyak fokusnya di branding One On Red-nya kan secara Youtube dan secara organik lah oke tahun 2020 gue akan fokus di Lume Colors udah lu berarti fokus di One On Red nah si Rizka sempet nanya juga kenapa mesti dibedain kan owner-nya sama-sama ibu ya gue bilang kalo digabung malah jadi rancu ibaratnya strateginya Lume Colors kan strateginya One On Red mesti beda lu mesti memperlakukan Lume Colors itu juga sebagai salah satu brand yang men-supply One On Red di luar brand-brand yang gue masukin ke One On Red kan ada Evershine juga ada Mirai ada banyak brand-brand beauty lah iya jadi ibaratnya kalo misalnya udah berbeda katakan eh gue udah supply nih Lume Colors karena kurang marketing kit nih kurang ini mana marketing kit ya lu kan ngomelin gue iya jadi saling support kayak gitu nah terus gue itu kan emang lebih berprinsip adalah gimana sih biar Lume Colors ini tuh bisa besarnya tuh cepet lebih cepet lah ketika gue udah mulai fokus gue mulai perbanyak konten marketing segala macem dan akhirnya gue juga kan melihat lagi masalah kan masalah kenapa reseller itu reseller itu reseller gue pasti nyayur kalo brand yang mereka lagi jualin itu iklannya viral oke mulai dari brand misalnya Flimtea kan di One On Red ada brand Flimtea ada lagi brand dulu ada Glumory juga kemudian ada Mirai ada Evershine itu ini brand-brand ini meskipun itu bukan punya gue ngiklannya kan viral-viral-viral karena rame mereka punya budget untuk iklan mereka ini artinya masing-masing pemilik brand itu kan pemilik brand ini kan mengiklankan brandnya kan meskipun larinya mungkin ke customer karena customer behavior adalah ketika melihat iklan di Facebook melihat iklan di Instagram ada kecenderungannya untuk nyarinya di marketplace jadi makanya reseller-reseller gov nyayurnya di marketplace oke gitu loh jadi ketika ada brand yang lagi di iklankan lu panjang lah di marketplace pasti ada yang nanya-nanya nyangkut gitu kayak gitu oke selamat menikmati